Timnas U17 Indonesia baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Barcelona Juvenil A dalam laga uji coba di Stadion Murah Rai, Denpasar, Bali, Rabu, 2 Agustus 2023. Kekalahan telak itu tidak membuat posisi Bima Sakti sebagai pelatih timnas U17 Indonesia terancam. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, memastikan bahwa Bima Sakti akan tetap menjadi pelatih timnas U17 Indonesia. Bima Sakti tidak akan digantikan oleh Frank Wormuth. Sebelumnya PSSI telah mendatangkan Frank Wormuth dari Jerman. Tugas Frank Wormuth ini untuk menjadi konsultan timnas U17 Indonesia selama 4 bulan ke depan atau sampai Piala Dunia U17 2023 digelar. Frank Wormuth sendiri juga sudah berada di Indonesia dan bergabung bersama Garuda Asia di Bali. Ia juga melihat secara langsung kekalahan telak timnas U17 Indonesia dari Barcelona Juvenil A. Kemarin saya sudah makan siang dengan beliau dan tadi pagi saya mendapatkan laporan bahwa Frank Wormuth sudah berada di Bali. Dia sudah menyepakati pekerjaannya untuk menjadi pendamping pelatih timnas U17 Indonesia, ucap Erik Thohir. Kata Erik Thohir, Frank Wormuth akan bertugas di belakang pelatih timnas U17 Indonesia. Frank Wormuth nantinya bisa memberikan masukan-masukan kepada Bima Sakti dan ofisial pelatih lainnya. Tidak hanya pelatih, Frank Wormuth juga bisa memberikan arahan kepada para pemain timnas U17 Indonesia. Jadi tugasnya hanya itu, bukan untuk melatih timnas U17 Indonesia karena itu sudah terlalu lewat. Mungkin dia harus memperbaiki sistem yang ada, dia bisa mencontohkan dari pemain-pemain lain, bukan pemain-pemain di sana, ucap Erik Thohir. Erik Thohir percaya dengan kualitas dari Frank Wormuth. Frank Wormuth sendiri mempunyai banyak pengalaman di dunia sepak bola. Pria berusia 62 tahun itu sempat menjadi pelatih kepala beberapa klub di Jerman. Ia juga pernah memegang timnas U20 Jerman. Dia itu instruktur pelatih di Jerman selama 10 tahun. Dia tahu membina pemain muda dan pernah menjadi pelatih inti di beberapa klub. Dia ternyata mau juga tinggal di Indonesia selama satu bulan, melebihi kontraknya yang satu pekan, ucap Erik Thohir. Mantan Presiden Inter Milan itu mempunyai opsi untuk memperpanjang kontrak Frank Wormuth. Mudah-mudahan dia tidak hanya 4 bulan, tetapi bisa lebih panjang, ucap Erik Thohir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!